Intro Halo kembali lagi dengan saya Johannes Lee Nah di video sebelumnya saya telah menjelaskan Bagaimana kita scrap produk ya Dari 1688 ke toko kita di Shopee Nah kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana kita bisa meriset data kompetitor Ya dan juga bagaimana kita bisa meriset produk telaris Nah ya tentunya dengan satu platform yaitu KUYUN.com Oke langsung aja kita simak video berikut ini Oke pertama-tama teman-teman masuk ke KUYUN.com Ya di KUYUN.com lalu teman-teman tinggal klik disini aja Untuk masuk ke dalam dashboardnya Nah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan Bagaimana kita daftar di KUYUN.com ya Lalu kita masuk aja nih Kita udah daftar kita masuk Dan teman-teman akan melihat tampilan seperti ini ya Tampilan seperti ini teman-teman Kalau ingin menganalisa data Data-data di Shopee Teman-teman bisa klik bagian bisnis Lalu data hall Ya data hall akan tampilan seperti ini Nah karena ini dalam bahasa Inggris Nah kita bisa translate ke Indonesia ya Kita terjemahin dulu ke bahasa Indonesia Dengan cara teman-teman bisa klik kanan Ya di mouse-nya teman-teman Lalu klik disini translate to Indonesia Oke Indonesia Nah ini udah berubah ya teman-teman ya Sudah berubah dalam bahasa Indonesia Disini teman-teman tadi Kalau di Inggris itu bisnis Disini ada panduan ya Kalau dalam bahasa Indonesia Ini panduan Teman-teman tinggal klik ke ruang data Ya Dan disini teman-teman jangan lupa untuk merubahnya ke Shopee Indonesia Ya Shopee Indonesia Disini kan banyak negara Nah kita ingin mereset di Shopee Indonesia ya Di Indonesia Dan disini sudah ada datanya Disini ada jumlah total produk ya Jadi disini ada jumlah total produk di Shopee ya Ada sekitar 42 juta ya Ini dalam 30 hari terakhir ya teman-teman ya Dan disini juga ada Total produk baru dalam 30 hari terakhir Ada 164 ribuan nih ya Dan disini juga ada jumlah total produk yang terjual Ada 1,6 juta ya Dalam 30 hari terakhir Dan penjualan 30 hari terakhir Di Shopee itu mencapai Ini angkanya lumayan banyak Ini berarti 7 triliun teman-teman ya Nah Angkanya segini banyak ya Jadi teman-teman bisa lihat Sekitar 7 triliun 7,5 triliun ya teman-teman ya Berarti itu berapa 7.500 miliar ya teman-teman Nah oke Nah teman-teman tinggal scroll ke bawah lagi Disini juga sudah ada nih teman-teman Data-data lainnya Nah apa aja ya Coba kita lihat nih Nah untuk disini ada analisis penjualan produk Nih teman-teman Nah disini ada rentang penjualan harian Artinya disini ada Hariannya Penjualan dalam sehari Ya misalkan ini 1 sampai 9 Nah ini ada kuantitas produknya sekitar 1,3 juta Ya ini rasionya juga 81,16% Nah ini artinya apa Artinya ada sekitar 1,3 juta Tipe produk yang terjual 1 sampai 9 piece per hari Ya disini juga nih Nah kalau udah ngerti disini seperti ini Ada 13.000 Tipe produk yang terjual hampir 200 per hari 200 piece per hari Nah ya teman-teman bisa lihat disini Oke Nah disini teman-teman tinggal ke bawah juga Juga ada kisaran harga ya Jadi disini teman-teman bisa lihat Kisaran harga mana yang Menyumbang banyak onset ya Di dalam Shopee ya Disini ya teman-teman ya Bisa lihat disini dan scroll ke bawah lagi Disini juga ada Bisa dibilang kategori ya Kategori produk Ya kategori produk Yang mana ya Jadi disini ada perlengkapan rumah Ada perawatan Perawatan dengan cantikan Pakaian wanita Dan sebagainya ya Disini kita bisa lihat produk mana Yang paling banyak dijual di Shopee Ya disini ya Per kategorinya Nah oke Nah teman-teman kalau mau lihat dari sini Bisa dilihat Ini dalam arti Kita bisa pilih produk-produk Yang mungkin Yang belum banyak dijual di Shopee ya Misalnya ini Kesehatan, buku tulis Ini belum banyak Nah teman-teman bisa coba Ngambil market disini juga Ya Dari sini kan sudah banyak nih yang jualan Oke Dan oke Nah teman-teman juga bisa lihat nih Disini selain ini Teman-teman bisa masuk ke analisis toko Nah ya Coba kita klik analisis tokonya Dan disini ada datanya juga ya Jadi ini ada 1,3 juta toko ya Dalam 30 hari terakhir ya Disini teman-teman lihat disini ya Ada kenaikan 0,05% Oke Jumlah toko baru Ada sekitar 1.000 Ya 1.013 toko Ya Lalu disini juga ada Jumlah toko dengan volume penjualan Yang lagi naik nih Teman-teman nih Ada 198.000 Dan disini Jumlah total toko baru Dengan volume penjualan Ya Jadi Disini bisa lihat nih Toko-toko mana sih Yang lagi Banyak penjualannya nih Toko barunya Ada sekitar 440.740.740 Ya Oke Lalu kita scroll aja ke bawah Disini juga banyak ya Analisa penjualannya Sama seperti tadi ya Ada Ada sekitar 110.000 toko Yang jualannya 1-10 piece per hari Ya Dan ada 3.000 Kalau teman-teman lihat disini Ada 3.296 toko Yang jualannya Di atas 1.000 piece per hari Ya Jadi teman-teman bisa lihat disini Oke Lalu disini juga ada rasionya Ya Nah disini juga teman-teman bisa lihat Analisis Kategori Nah kita coba klik Disini Dan disini kita ketemu Ada peningkatan toko Dalam 30 hari terakhir Ya tadi Sampir sama 1.013 Ya Ada 1.013 toko Toko baru dalam 30 hari terakhir Jumlah produk terjual Ada 10 juta Ya Lalu Volume penjualannya Juga ada disini Ya teman-teman Dan ini penjualan 30 hari terakhir Ya 7 triliun tadi ya 7,5 triliun Artinya Ini 7.500 miliar Ya teman-teman ya Oke Nah Teman-teman Kalau melihat ke bagian bawah sini Juga ada yang sub-industri Jadi ini ada kuantitas produk juga Nah Oke kita lihat lagi ya teman-teman disini Disini ada perlengkapan rumah Perawatan kecantikan Buku dan alat tulis Kesehatan dan pakaian wanita Nah disini Teman-teman bisa lihat ya Produk mana yang paling banyak dijual ya Di dalam kategori tersebut ya Misalnya perlengkapan rumah ini udah banyak banget nih Ya Jadi Jadi ada di perlengkapan rumah ini Ada sekitar 4.474 produk ya Ada di kategori ini Nah teman-teman bisa lihat nih Ya oke Nah kalau menurut saya Kita bisa cari produk-produk yang belum banyak dijual di Shopee Ya Jadi kita bisa ngembangin marketnya disitu juga ya Oke Lalu kita bisa lihat juga disini ya Ini jumlah produk terjual ya Paling banyak apa nih Nah ternyata paling banyak yang terjual di Shopee itu Ada di perlengkapan rumah nih teman-teman ya Ada 257.000 Ya produk terjual Ya di dalam kategori perlengkapan rumah Disini juga ada 190.000 Di kategori perawatan dan kecantikan Oke Nah disini teman-teman bisa lihat juga ya Produk kategori mana yang paling laris ya Faktor laris yang mana Nah kalau dilihat dari sini datanya Perlengkapan rumah dan perawatan dan kecantikan ya Oke yang paling laris disini Oke Nah lalu kita bisa lihat lagi nih teman-teman ya Selain itu Kita juga bisa lihat masuk ke dalam Yang lebih detail lagi ya Oke Kita bisa lihat disini Di pinggir sini ada analisis kategori Analisis produk dan analisis toko Nah ini adalah yang lebih detail lagi Oke kita langsung aja masuk ke analisis kategori Oke teman-teman tinggal klik analisis kategori Dan disini tampilannya akan ada kategori panas Kategori melonjak Dan perbandingan kategori Nah kategori panas ini adalah kategori yang terlaris ya Nah kalau kategori melonjak Artinya kategori yang lagi ngetrend Atau lagi naik down ya Seperti itu Nah teman-teman tinggal lihat aja disini juga ada kategori Nah disini bisa dipilih beberapa kategori ya Yang ingin kita reset Nah kalau kita pilih yang industri Maka akan menampilkan semua kategori ya Yang lagi Lagi laku ya Yang terlaris Oke kita coba dulu Nah disini ada perlengkapan rumah Kecantikan dan perawatan Buku dan alat tulis Kesehatan Pakaian wanita Dan seterusnya ya Teman-teman bisa Di halaman 2 Halaman 3 dan 4 Ya masih banyak Nah Oke nah teman-teman Kalau mendekati kursornya disini Dan akan melihat Produk-produk yang terlaris ya Di dalam kategori perlengkapan rumah Dan kalau kecantikan Teman-teman tinggal deketin aja Disini juga sudah ada ya Tentunya seperti itu Nah kita coba ya Ke perlengkapan rumah Dan disini sudah ada Coba kita klik Ya Nanti akan tampil juga Datanya seperti ini Ya Nah kita bisa lihat juga datanya dia Data untuk produk ini adalah Yang terlaris di kategori Perlengkapan rumah Nah coba kita lihat produknya Kita klik ini Dan akan ditampilkan Produk yang di Shopee Ya Nah ini adalah produk yang terlaris Di kategori perlengkapan rumah Teman-teman bisa lihat datanya Ya Nah seperti ini ya Ini adalah Dus ya Atau packaging Untuk makanan Sepertinya nih ya Ada food Delicious nih Seperti ini ya Oke Nah setelah itu Teman-teman juga bisa lihat ya Coba kita lihat lagi Nah Kalau teman-teman ingin Mereset Kategori khusus Contohnya disini ya Teman-teman tinggal pilih kategori Lalu Ke bagian Misalnya contoh ya Tas wanita deh Tas wanita Disini Kita bisa coba Dompet wanita Nah dompet wanita ini Banyak nih teman-teman Ada dompet kunci Dompet lipat Coba kita lihat di dompet lipat Oke Nah ya Dompet lipat ini Nah ini udah ada ya Kita sortir ya Kategori ini Dan disini teman-teman Tinggal lihat aja Nah produk apa Yang lagi Yang terlaris di kategori Tas wanita Ya dompet lipat Tadi ya Seperti ini ya Oke Oke Nah kita bisa lihat juga Ke kategori melonjak Kategori melonjak Teman-teman sama Seperti tadi Ya Cuman bedanya Kita dibeda Tab aja disini ya Kita bagikan Disortirkan Dan disini teman-teman Tinggal lihat aja Nah setelah itu Teman-teman juga bisa Membandingkan Kategori ya Jadi kita klik disini Nah disini pastikan Teman-teman masuk Yang Indonesia ya Karena kita Berjualan di Indonesia ya Nah seperti itu ya Kita bandingkan aja Misalkan Kita ingin Membandingkan Accessories Fashion Lalu disini Kita mau Membandingkan Dengan Elektronik Nah ya Oke Nah disini Sudah ada nih Data-datanya ya Oke Sebentar Nah Sudah ada nih teman-teman ya Disini Adalah Kategori Tadi Fashion ya Teman-teman ya Di industri 1 Dan industri 2 Ini adalah Kategori elektronik ya Disini kita bisa Membandingkan Kategori mana Yang lebih laku ya Nah disini Untuk kategori Fashion ini Penjualannya ini Sampai dengan Berapa nih teman-teman nih Ada 8 digit nih Ya 8 miliar ya Kalau disini juga 3 miliar ya Teman-teman ya 3 miliar sama 8 miliar Ini fashion Lebih laku ya Nah disini juga ada nih Jumlah produk terjualnya Ada 73 ribu Disini hanya 24 ribu ya Jadi kita bisa Membandingkan Kategori mana yang Lebih laku ya Di Shopee Oke Nah setelah itu Teman-teman juga bisa Masuk ke Analisis produk Ya teman-teman Bisa klik disini Analisis produknya Dan tampilannya Akan seperti ini Teman-teman bisa Lihat disini ada Produk panas Produk melonjak Produk baru panas Dan perbandingan produk Dan juga pencarian produk Nah Untuk produk panas ini Adalah produk yang Lagi laku Produk terlaris Dan kalau produk Melonjak adalah Produk yang Lagi trend Ya Kalau disini ya Produk baru panas Artinya produk baru Yang laku Ya teman-teman ya Jadi disini Untuk produk panasnya Produk yang terlaris Ya kita bisa lihat disini Kita bisa pilih Kategori Sesuai yang ingin Kita reset ya Teman-teman ya Nah kalau kita pilih Industri ya Otomatis akan Ditampilkan semua produk ya Teman-teman bisa lihat disini Ya ini ada banyak Yang token-token ya Token yang lagi laku nih Teman-teman ya Nah Teman-teman kita akan Coba ya Meriset satu kategori Ya Contohnya aja Coba kita reset Ke jam tangan Nah teman-teman bisa Lihat disini Ini adalah produk Yang laku ya Di kategori jam tangan Ya produk yang terlaris Nah kita bisa klik disini Dan akan menampilkan data Seperti ini ya Dan disini Tengah-tengah bisa lihat nih Ya Volume penjualan Dalam 30 hari terakhir Ada sekitar 1293 Harga rata-rata produk Dan jumlah Disini ada Volume penjualan Kumulatif Yaitu Sudah ada 15372 Piece terjual Ya selama produk ini Tayang ya Oke Dan disini teman-teman bisa lihat juga Produknya seperti apa Di halaman Shopee ya Tinggal klik ini aja Lihat produk Dan akan tampil Seperti ini ya Akan ditampilkan Di halaman Shopee ya Teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah teman-teman tinggal Meriset aja Mempelajari produk ini Ya Oke kita balik lagi Nah disini Kita bisa balik ke halaman sebelumnya Oke Kembali ke halaman Nah teman-teman bisa juga Masuk ke produk melonjak ya Produk melonjak Artinya produk yang lagi laku Saat ini Ya lagi trend Nah teman-teman bisa pilih juga Kategori yang diinginkan Contohnya aja Kita bisa coba cek Ke Jam tangan juga ya Misalnya jam tangan ya Yang produk lagi ngetrend Apa nih Nah ternyata ini ya Produk yang lagi trend ya Teman-teman bisa lihat ya Ini ada produk yang lagi trend Ya Oke Dan disini juga sudah ada Data-datanya Kalau teman-teman bisa Geser ke kanan ya Disini juga sudah ada datanya Ya Harga rata-rata produk ya Komputer baru dan jumlah Terdaftarnya ya Nah disini ya Teman-teman ya Oke Nah disini teman-teman juga bisa lihat Produk baru Dan laku ya Disini ya Per industri juga Nah kalau kita pilih industri Semua kategori ya Ini yang lagi laku Ya banyakan pulsa ya teman-teman ya Kalau dilihat disini Produk yang lagi laku ya Disini per kategori juga Oke Dan disini Teman-teman bisa membandingkan produknya juga Ya Nah kita masuk ke Perbandingan produk Dan disini Kita coba Kategori disini Cetak eyebrow Dan juga Sepatula ya Nah disini kita langsung bisa Membandingkan produk Si kartu Cetakan eyebrow Dan sepatula masker ya Dan disini teman-teman bisa lihat Ada volume penjualannya 286 Dan disini ada 3810 Dan disini penjualannya berapa ya Dalam 30 hari terakhir ya Oke Nah Nah setelah itu Teman-teman juga bisa Menggunakan fungsi Untuk analisis toko ya Teman-teman tinggal klik Analisis tokonya Disini Dan tampilannya Seperti ini ya Teman-teman tinggal lihat aja Disini ada toko panas Toko melonjak Toko baru panas Perbandingan toko Dan pencarian toko Ya Yang toko panas artinya Toko terlaris Toko melonjak Artinya toko yang lagi tren Dan laku Dan toko baru panas Artinya toko baru Yang lagi laris ya Disini ada perbandingan Dengan toko juga ya Oke Nah teman-teman bisa lihat disini Disini ada kategori Jadi teman-teman bisa pilih Kategori mana Yang ingin teman-teman reset Ya Sama seperti yang tadi Nah teman-teman tinggal pilih aja Kategori yang ingin di reset ya Contohnya Saya akan menunjukkan contoh Misalkan ya Perlengkapan rumah deh ya Perlengkapan rumah Nah disini akan Otomatis ya Mereka akan merisetnya Disini ada Sumo Box Toko Unilever ya Warum Bebock dan sebagainya ya Ini adalah Toko-toko yang terlaris Di kategori Perlengkapan rumah ya Oke Nah kita akan coba Melihat salah satunya Misalkan ini nih Perusahaan besar nih ya Toko Unilever Nah disini teman-teman tinggal klik aja Dan ini adalah datanya Ya ada Sekitar 1711 produk terjual dalam 30 hari terakhir Dan omsetnya sekitar 26 miliar ya Dalam 30 hari terakhir Dan teman-teman juga bisa lihat disini ya Harga rata-rata produk adalah 46 ribu Dan rata-rata produk yang dijual adalah 32 ribu Ya Seperti itu ya teman-teman ya Jadi ini kita bisa meriset Toko yang terlaris di Shopee Ya Di kategori tertentu Nah oke Kita bisa balik lagi kesini Ke level sebelumnya Dan disini juga bisa lihat juga Misalkan toko yang melonjak Nah ini di semua kategori Kalau kita industri Disini kategori industri Artinya semua kategori ya teman-teman ya Jadi bisa dilihat kategori Di semua kategori Toko yang sedang lari saat ini Atau lagi tren adalah Seperti ini ya Ada kecantikan Indopuls ya Moe Untukmu Dan sebagainya ya Seperti ini Teman-teman bisa lihat disini Dan juga kita akan coba lihat Di toko baru panas ya Nah toko baru panas Artinya toko baru yang Lagi laku ya Nah disini juga banyak ya Teman-teman ya Nah sesuai industri ya Kalau teman-teman mau Ngeceknya per kategori Juga bisa ya Nah oke Kalau ini semua kategori Contohnya kita ingin coba Di Kesehatan ya Coba kita cek di kesehatan Untuk kategori kesehatan Produk Toko mana yang lagi laris nih Toko baru Nah ini ya Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah toko-toko yang lagi Laku Toko baru Yang laku ya Yang lagi laris ya Lagi kecipratan rejeki nih Teman-teman ya Oke ya Jadi ini sama ya Seperti tadi Perbandingan toko ya Lalu Oke Dan Sekian dari saya Untuk video kali ini ya Jadi teman-teman bisa Meriset produk Yang terlaris Untuk dijual di Shopee Atau teman-teman bisa melihat Kategori apa Yang ingin teman-teman Masuk ke dalam situ Ya Supaya nanti jualannya Lebih laris Oke 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 teman-teman Tadi kita sudah lihat Bagaimana kita Meriset data kompetitor Dan juga produk-produk terlaris ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan teman-teman Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan Loncengnya Oke Salam sukses Untuk jualan online ya Terima kasih